Nah ini kelakuan para jama'umrah Ya dan kita lihat ya Nah kita lihat ini Ini Dan tidak ada perintahnya Maka yang dianjurkan kepada kita adalah Para jama'umrah di tempat ini Tapi saya tidak Halo sahabat youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali di channel youtube Farid Bekah Dan pada hari ini Saya berada di Kawasan Arafah Yaitu tepat di Jabal Rahmat Nah sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman Yang berada di rumah Yaitu disini banyak sekali Para jama'umrah Dan juga banyak sekali juga para jama'haji Yang melakukan perbuatan syiring Yang salah satunya adalah Mereka menaruh kutu-kutu keluarga mereka Kemudian ditanam di selak-selak batu Yang ada di bawah Jabal Rahmat Saya penasaran Dan apakah saya bisa menemukan Kutu-kutu yang biasanya ditaruh oleh para jama'umrah Dan juga jama'haji yang berada disini Untuk itu Marilah ikuti perjalanan saya Farid Bekah Tapi sebelum saya melanjutkan videonya Jika kalian suka video ini Silahkan klik like, subscribe, komen, dan share Nah sekarang kita lihat di tempat ini Ya Masya'Allah Di sini banyak sekali para jama'ah Umrah yang berziarah Di tempat Jabal Rahmat Dan terlihat disini banyak para jama'ahullah Rihlah Alatas Kemudian beberapa jama'ah Yang berada di bawah Dan mereka berlomba-lomba naik ke atas puncak Daripada Jabal Rahmat Oke sambil kita melihat dan menelusuri Tempat di mana para jama'umrah Yang biasanya mereka ketika berada di tempat ini berziarah Atau jama'ah haji Terkadang Menaruh foto Atau menulis di kertas Kemudian Menaruhnya di selak-selak batu Yang ada di bawah Jabal Saya penasaran Semoga saya bisa Mengungkap Misteri Dibalik Para jama'ah haji Yang suka Menaruh foto Atau KTP Biasanya disembunyikan Di tempat Batu yang ada di bawah Jabal Rahmat Sekarang kita akan ke sana Ya Ini Masya'Allah Tabarakallah Ini banyak sekali para jama'ah kita Indonesia Bahkan juga Dari luar Indonesia Yang Berziarah ke tempat ini Dari berbagai macam belahan dunia Yang hadir untuk Berziarah di Jabal Rahmat Nah ini yang tidak boleh kita lakukan Ini tidak boleh kita sholat di tempat ini Ya tidak ada anjuran dan tidak ada Perintah untuk melaksanakan ibadah dan sholat Apalagi di Jabal Rahmat ini Terlihat disini Masya'Allah Tabarakallah Batu-batunya cukup besar Dan banyak diantara Para jama'ah umroh Yang Berbondong-bondong Naik ke atas Jabal Mencapai puncak Yaitu di Tugu yang dikatakan sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa Sekarang saya akan coba Melihat beberapa Kesalahan Dan Kelakuan para jama'ah umroh Dan jama'ah haji Yang biasanya Di selah-selah batu ini Banyak yang menaruh Apa namanya Futu Dan juga KTP Yang disini yang Banyak sekali kita temukan Dan kita lihat ya Sekarang kita akan ke sana Ya Di selah-selah batu inilah Ya Di tengah-tengah ini Jadi di selah-selah batu inilah Banyak diantara para jama'ah Nah Seperti ini terlihat nih guys Nah Lihat ini Ini menulis ini Seperti ini guys Ini ya Ini tidak boleh kita lakukan Apalagi ini adalah di Jabal Rahmat Ini kelakuan para jama'ah umroh Ya Saya tidak tahu apa yang ditulis Yang jelas yang ditulis adalah Sepertinya Nama keluarganya Nah Seperti ini kita lihat Nah Kita lihat ini Ini Ya Ada tulisan bahasa Arabnya Ya Kemudian bahasa Inggrisnya I love you ASW Nah kemudian disini terlihat juga I love you The big family Ya Kemudian disini terlihat juga Ya Nih banyak ini Kemudian disini Nih Ini juga Banyak sekali Dan terlihat Ya Jadi banyak sekali yang ditulis oleh para jama'ah umroh ini Saya tidak tahu apa niat dan tujuannya Walaupun niatnya memang baik Yaitu Mendoakan keluarga Supaya datang ke tanah suci Dan berziarah di tempat ini Tapi bukan menulis seperti ini Ya Bukan menulis seperti ini Ini tidak ada gunanya sama sekali Yang Diperintahkan oleh kita adalah berdoa Ya Berdoa kepada Allah SWT Menghadap kiblat Jadi bukan menulis-nulis seperti ini Dan bukan menulis seperti yang ada di depan kita Ini tidak boleh dilakukan oleh para jama'ah umroh Tapi jama'ah umroh dan jama'ah haji memang sering melakukan hal semacam ini Ya Nah ini Teman-teman yang berada di rumah Ini banyak sekali tulisan Ya Ada tulisan yang namanya Diri Henry Rizky Ya ini tulisan ini Memang tujuannya adalah Supaya Keluarganya bisa datang ke tempat ini Untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji Atau berziarah Tapi sebenarnya ini tidak dianjurkan Tidak ada ajarannya sama sekali menulis di batu Di tembok Apalagi sampai Memasukkan Futu atau mengubur futu atau KTP Supaya para jama'ah Supaya keluarga bisa datang ke tempat ini Tidak ada anjurannya Dan tidak ada perintahnya Maka yang dianjurkan kepada kita adalah Berdoa di tempat ini Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendoakan keluarga Supaya datang ke tanah suci Untuk melakukan Untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji Saat ini saya tidak Menemukan foto Gambar atau KTP Yang biasanya ditaruh oleh para Jama'ah umroh di tempat ini Tapi saya tidak Menemukannya sama sekali Yang saya temukan di sini adalah Banyak sekali tulisan-tulisan Ya banyak sekali tulisan-tulisan Yang ditulis oleh Jama'ah umroh ini Di selah-selah batu Nah terlihat di sini nih Banyak sekali tulisan nih Ya Tulisan Lihat banyak sekali di tempat ini Oke sahabat youtube Sekian dulu tayangan video ini Yaitu Saya telah menunjukkan kepada teman-teman Walaupun saya tidak bisa menemukan foto atau gambar Tapi saya menemukan beberapa tulisan Yang ditulis oleh para Jama'ah umroh yang berada di Bukit Jabal Rahmah Jadi inilah sifat dan kelakuan para Jama'ah umroh dan juga Jama'ah haji Mudah-mudahan menghibur Jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen dan share Saya Farid Mekah undur diri dari Jabal Rahmah Padang Arafah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih